Intro Halo guys, kembali di channel Yendeh Di video kali ini saya akan mengikuti film Spektral yang dirilis pada tahun 2016 Disutri oleh Nick Matteo dan di produksi oleh Legendary Victor Film ini diberankan oleh Jamas Badger Dell sebagai klien Emily Martomir sebagai Frank Madison Mike Martini sebagai Meyer Seseon Dan masih banyak aktor kerenennya Film ini mengisahkan seorang ilmuwan bernama Mike Cran Yang suka nyalain udut kebalik Dan gak usah kebanyakan spoiler di awal Mari kita langsung saja ke alur ceritanya Berawal dari seorang Sersan bernama Davis Yang sedang menjalankan tugasnya dalam operasi tempur di Perang Saudara Negara Moldova Dimana negara tersebut terletak di antara negara Rumania dan Ukraina Sersan Davis terlihat mengalami panik yang sangat bahagia Saat pasukannya terbunuh dalam operasi tersebut Sambil menunggu bantuan Sersan Davis mencoba untuk terus bergerak Sampil memakai kacamata hiper spektralnya Di dalam sebuah bangunan Davis menemukan banyak sekali mayat yang kondisinya membeku Saat Davis sampai di ujung bangunan Ia melihat sebuah asap yang muncul dari bawah bangunan Akan tetapi saat Davis melepaskan kacamatanya Ia tak melihat apa-apa Setelah memakainya kembali Asap berubah menjadi wujud misterius Lalu menabrak siasan Davis dan seketika itu juga Davis pun langsung meninggal Kemudian scene berpindah ke sebuah tempat rongsokan Dimana seorang peneliti bernama Dr. McClane Sedang mencari bahan kimia bernama Tetrasen Setelah mendapatkan apa yang ia cari Clane pergi ke gedung tempat ia bekerja Yaitu di Defense Advanced Research Project Agency Yang disingkat Drapa Kemudian Clane mengekstrak Treteshan Temuannya untuk dijadikan sebuah pelontar laser Dimana laser yang dihasilkan Mampu melumerkan sebuah balok es Hanya dalam hitungan detik Setelah itu Atasan Clane yang bernama Bagong Membawa tamunya untuk memperkenalkan Proyek yang barusan Clane aplikasikan Yaitu proyek pembuatan senjata Yang bisa mengebekukan musuh Dan juga mendidikan musuh Hanya hitungan detik Dan proyek ini diminta oleh Salah satu pasukan elit anti-teroris AS Yaitu SEAL Team SIG Malam harinya Bagong menemui Clane Untuk memberitahu sesuatu yang penting Tentang kejadian di Madden Perang Moldova Dan ada kaitannya dengan Kacamata hiper spektral Ciptaan Clane itu sendiri Bagong mengatakan Kalau ia dihubungi oleh General Orland Dimana General Orland ini Ingin menanyakan langsung kepada Clane Tentang kacamata yang ia buat Karena beberapa pasukannya Banyak yang gugur Serta menemukan kalau yang dihadapi pasukannya Bukanlah manusia Melainkan sesosok misterius Dan hanya bisa dilihat oleh Kacamata buatan Clane Bagong kemudian meminta Clane Untuk terbang ke Moldova Dan mencari tahu Apa yang sebenarnya terjadi di sana Tidak singkat cerita Clane sampai di markas militer AS Bersama prajurit baru Serta prajurit tambahan Clane disambut oleh General Orland Dan dibawa ke dalam kantornya Di sini Orland menunjukkan Lima rekaman dari kacamata prajurit Sebelum akhirnya mereka meninggal Di dalam rekaman tersebut Terlihat ada bayangan putih Yang awalnya diduga gangguan teknisi Namun dugaan tersebut kurang tepat Karena bayangannya bergerak Seperti makhluk hidup Clane yang pertama kali melihatnya Masih belum bisa menyimpulkan Kalau bayangan tersebut Asap rokok Atau asap bakaran menyan Karena memang gambar yang diambil Kurang jelas Orland kemudian membawa Clane Ke salah satu agen CIA Bernama Frank Madison Yang juga ditugaskan Untuk kasus ini Sebelum Clane ikut memecahkan Kasus asap rokok Madison meminta Clane Untuk menandatangani Surat perjanjian Dimana Clane ini diminta Tak boleh membebarkan Masalah ini Ke orang-orang luar Setelah Clane setuju Ia dibawa Ke ruang kontrol militer Untuk mengecek rekaman Dari kacamata Ceresan Davis Direkaman tersebut Memperlihatkan Bayangan asap Membunuh Davis Hanya dengan menabraknya Orland juga Memperlihatkan foto Para mayat prajurit Serta pemberontak Moldova Yang kondisinya Seperti terbakar Dan berkarat Madison Lalu berpendapat Kalau bayangan tersebut Adalah anggota Pemberontak lokal Yang memakai kostum Kamuflase aktif tingkat tinggi Dan mereka didanai oleh Negara lain Untuk menciptakan Pemperangan Clane yang orangnya Suka nyalain Udut kebalik Tidak yakin Dengan pendapat Madison Lalu Clane Menyalankan untuk Mendapatkan gambar Yang lebih jelas Dari bayangan asap Karena gambar Yang lebih jelas Kemungkinan Bisa diidentifikasi Clane Clane kemudian Menunjukkan kamera Hiperspektal Yang ia bawa Dari Dapra Dimana kamera ini Bisa menangkap Bayangan lebih jelas Dan lebih detail Dari kacamata Yang ia buat Setelah itu Erlan Menugaskan Clane Untuk mengambil Gambarnya Dan Clane Akan bergabung Dengan tim Delta Force Yang kebetulan Sekali Akan menjalankan Misi mencari Tim Utah Dimana tim Tersebut Dikabarkan Hilang Sehari sebelumnya Sebelum berangkat Clane memasangkan Perangkat kameranya Di salah satu Kendaraan Pengangkut personil Lalu Clane Berkenalan dengan Tim personil Delta Di antaranya Sarsanto Lagnan Marco Dan Mayor Sayon Pagi harinya Clane, Madison Dan tim Delta Force Mulai berangkat Menuju ke titik lokasi Tim Utah berada Sesampainya Di tempat tujuan Tim Delta Langsung masuk Ke dalam sebuah gedung Untuk mencari Tim Utah Yang masih bisa Diselamatkan Sedangkan Clane Madison Dan Lieutenant Marco Menunggu di dalam Kendaraan Sambil memantau mereka Di saat ini juga Tim Delta Melihat pergerakan Di balik Bak mandi Mereka pun Membuka Bak mandi tersebut Dan menemukan Salah satu personil Tim Utah Sedang bersembunyi Di dalamnya Dia adalah Sarsan Comstock Satu-satunya Orang yang selamat Dari serangan Bayangan misterius Comstock mengaku Kalau dirinya Melihat bayangan tersebut Membunuh semua personilnya Dan ia berhasil selamat Karena bersembunyi Di balik Bak mandi Yang terbuat Dari kerami Beberapa pasukan Delta Kemudian menelusir Ruangan atas Dimana di ruangan tersebut Terdapat banyak sekali Mayat tim Utah Saat ini juga Salah satu personil Delta melihat Pergerakan bayangan Asat Ia pun panik Dan langsung Menembikinya Akan tapi Buru yang ditembakkan Tak mengenai tubuh Si bayangan Seperti menembak udara Bayangan tersebut Lalu menyerang Balik personil Delta Membuat tim Delta Kualahan Karena mereka Seperti melawan Sosok Yang tidak bisa dibunuh Melihat sebagian tim terbunuh Mayor Sean Dan Sersantol Menutuskan untuk Kembali ke dalam Kendaraan Sambil membawa Comstar Akan tetapi Si bayangan Terus mengejarnya Sampai ke depan Pindu gedung Klein mengambil Kesempatan ini Untuk mengambil Gambar si bayangan Sementara Lieutenant Marco Mencoba menyerang Bayangan Dengan Basoka Akan tetapi Hal itu sia-sia Karena si bayangan Orang mati-mati Bayangan tersebut Kemudian menyerang Marco Dan berhasil Membunuhnya Setelah sebagian personil Sudah masuk ke dalam Kendaraan Mereka pun langsung Pergi untuk Kembali ke markas Mereka Saat di perjalanan Kedua kendaraan Mereka terkena Ranjau darat Yang membuat Kendaraannya Terguling Beberapa personil Juga meninggal Akibat terbentur Keras Termasuk Comstar Dan karena Kedua kendaraan Sudah tidak bisa Beroperasi Mereka pun Menutuskan Untuk melanjutkan Perjalanan Dengan berlari Mereka Akhirnya Menemukan Sebuah pabrik Yang sepertinya Aman untuk Dijadikan Tempat Beristirahat Dari dalam Pabrik Mereka mencoba Mengawasi Para bayangan Lewat kamera Yang Klein bawa Disini Mereka menemukan Kalau para bayangan Mencoba Untuk masuk Ke dalam Pabrik Namun Mereka Dihentikan Oleh pengalang Berupa Serutan Besi murni Yang melingkar Area Pabrik Klein Dan Sayon Menyeburkan Kalau di dalam Pabrik Ini Pasti Ada Penguninya Tanpa pikir Panjang Tim Delta Pun langsung Menyusuri Ruangan Atas Untuk Memerisanya Saat Ini juga Mereka 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 Mencoba Untuk Menekati Kamar Tersebut Namun Tiba-tiba Berapa Tembakan Muncul Dari Dalam Kamar Setelah Tembakan Berhenti Tim Delta Langsung Masuk Kedalam Dan Menemukan Dua Bocil Sedang Bersembunyi Sambil Membawa Senjata AKM Yang Malusan Mereka Gunakan Dua Bocil Tersebut Bernama Sari Si kakak Dan Bogdan Si adik Tim Delta Juga Menemukan Kontrol Radio Mereka Pun Menggunakan Radio Tersebut Untuk Meminta Bantuan Kepada Jenderal Orlan Agar Segera Mengirimkan Bantuan Secepatnya Setelah Itu Sari Mengatakan Bahwa Ayah Mereka Menyabarkan Selutan Besi Untuk Melindungi Anak-anaknya Akan Tetapi Ia Diserang Oleh Para Bayangan Dan Juga Menjelaskan Tentang Makhluk Bayangan Tersebut Yang Bernama Aratare Warga Poltova Percaya Kalau Atare Adalah Roh Seorang Yang Terjebak Di Antara Kehidupan Dan Kematian Serta Tak Dapat Menemukan Kedamaian Hal Itu Diakibatkan Oleh Perang Kemudian Klan Menyimpulkan Jika Ayah Sari Meletakkan Serbuk Besi Untuk Mengusir Aratare Pasti Ia Tahu Banyak Tentang Aratare Lalu Sari Membawa Klan Dan Madison Untuk Ruangan Dimana Jasad Ayah Sari Berada Disini Klan Menemukan Sebuah Ubin Yang Terbuat Dari Keramik Dari Saku Ayah Sari Ia Juga Menemukan Sebuah Petak Kecil Benama Masarov Sari Pun Menjelaskan Bahwa Masarov Adalah Tempat Membangkit Listrik Dan Di Tempat Itulah Semuanya Dimulai Setelah Itu Tim Delta Mengatur Rencana Untuk Menuju Ke Titik Dimana Tim Bantuan Akan Datang Namun Untuk Menuju Ke Titik Tersebut Mereka Bakalan Berhatapan Langsung Dengan Aratare Dan Perlengkapan Mereka Sebagian Rusak Seperti Kacamata Hiperspektral Klan Kemudian Mempunyai Ide Yaitu Membuat Persenjataan Dari Serbuk Besi Yang Ada Di Dalam Pabrik Karena Serbuk Besi Tersebut Bisa Menghampat Pergerakan Aratare Klan Juga Akan Memodifikasi Kameranya Menjadi Lampu Sorot Yang Dapat Memlihatkan Aratare Hanya Dengan Mata Terlanjang Tim Delta Juga Mengemarkan Kepada Tim Bantuan Untuk Membawa Lampu Sorot Dari Hiperspektral Agar Mereka Bisa Melihat Musuhnya Setelah Semuanya Siap Klan Menguji Kamera Sorotnya Dan Itu Berhasil Membuat Aratare Terlihat Namun Tanpa Diduga Para Aratare Malah Menemukan Cara Untuk Masuk Dalam Pabrik Dengan Lompat Ketiang Listri Tim Delta Pun Langsung Pergi Lewat Pintu Belakang Lalu Berlari Menuju Ke Titik Penjemputan Di Perjalanan Mereka Dikejar Oleh Aratare Yang Pergerakannya Sangat Lincah Mereka Pun Mulai Melamparkan Granat Serbuk Pesi Untuk Menghambatnya Tetapi Hal itu Hanya Sementara Beberapa Tim Delta Diserang Dan Terbunuh Sebagian Tim Kemudian Sampai Di Titik Penjemputan Mereka Berlindung Di Dalam Bus Sambil Menunggu Tim Bantuan Keadaan Semakin Buruk Saat Kamera Hiper Spectral Milik Clan Mengalami Konslet Untung Saja Tim Bantuan Datang Dengan Mengenteri Tank Tim Tersebut Juga Memangai Lampu Hiper Spectral Untuk Melihat Aratare Di Saat Tim Bantuan Melihat Aratare Mereka Langsung Merembakkan Meriamnya Akan Tetapi Hal Tersebut Malah Membuat Tim Delta Yang Ada Di Bawah Berjatuhan Karena Terkena Percikan Ledakan Para Aratare Yang Tak Mempan Dengan Meriam Langsung Menyerang Balik Mereka Juga Mampu Merusak Tank Hanya Dengan Menyeruduk nya Setelah Aratare Menguasai Pertempuran Bogdan Terlihat Berdiri Di Tengah Para Aratare Tim Delta Mencoba Untuk Menyeret nya Akan Tetapi Bogdan Lebih Dulu Diserang Aratare Dan Membuatnya Mati Seketiga Gak Lama Kemudian Helica Pun Datang Tim Delta Segera Masuk Dalam Heli Sedangkan Klien Menatap Kesal Ke arah Para Aratare Yang Begitu Tega Membunuh Seorang Anak Kecil Klien Pun Memlepaskan Beberapa Serbuk Besi Lalu Memecahkannya Ke Tanah Seketika Itu Juga Serbuk Besi Menghampur Mengenai Tubuh Para Aratare Saat Mereka Memudara Mereka Melipat Kabar Dari Jentral Orlen Kalau Taratare Telah Menyerbu Markas Mereka Orlen Kemudian Mengarahkan Tim Delta Untuk Mendarat Ke Bangkar Sipil Yang Degendalikan Oleh Milita Sekutu Moldova Sesampanya Di Dalam Bangkar Mereka Langsung Merisah Keadaan Sari Yang Terluka Akibat Ledakan Meriam Beberapa Saat Kemudian Jentral Orlen Datang Sambil Membawa Beberapa Perlangkapan Perang Orlen Memberitahu Kepada Sion Dan Anak Buahnya Bahwa Dari 240 Prajurit Yang Ada Di Markas Hanya Tersisa 19 Prajurit Yang Selamat Orlen Juga Menganggapkan Kalau Serangan Aratare Begitu Sangat Cepat Dan Senjata Militer Manapun Tak Bisa Membunuhnya Sekarang Orlen Kehabisan Rencana Untuk Melawan Aratare Begitu Juga Suara YND Saat Ini Juga Keren Menjelaskan Kalau Aratare Kemungkinan Buatan Manusia Dan Terbuat Dari Condensed Buzz Enstand Condensed Buzz Enstand Itu Sendiri Adalah Sebuah Fase Benda Yang Terpenduk Dari Basan Didinginkan Ke Suhu Yang Mendikati 0 Mutlak Yaitu Min 270 Derajat Celcius Atau Min 459 Fahrenheit Dengan Kondisi Seperti Itu Para Aratare Mampu Bergerak Menembus Dinding Dan Mampu Membunuh Orang Hanya Dengan Sekali Sentuh Namun Karena Kebuatan Manusia Aratare Juga Memiliki Kurangan Yaitu Tidak Mampu Melalui Serutan Besi Serta Bahan Keramik Glen Sangat Yakin Kalau Aratare Adalah Proyek Senjata Yang Didanai Oleh Perminta Dengan Dana Milihan Dolar Untuk Melembuhkan Aratare Glen Harus Membuat Sebuah Senjata Plasmik Di Charger Yaitu Sebuah Senjata Plasma Yang Bisa Mengacurkan Condensat Dimana Senjata Tersebut Pernah Diuji Oleh Glen Saat Mendidikan Sebuah Es Balok Glen Kemudian Meminta Para Prajurit Untuk Mengambil Sebuah Bahan Yang Ada Di Dalam Bangkar Setelah Semuanya Terkumpul Glen Mulai Meracik Tim Delta Pun Mulai Mengatur Rencana Masuk Ke Mas Saurov Untuk Mematikan Pemicu Condensat Setelah Itu Mereka Pun Mulai Berangkat Menuju Ke Mas Saurov Menggunakan Pesawat Spare Hand Sesampainya Dilokasi Sebagian Tim Delta Turun Terlebih Dahulu Untuk Memancing Perhatian Para Condensat Mereka Juga Menurunkan Robot Lotus Untuk Menyerotkan Sinar Hiper Spektral Di Saat Terjuga Beberapa Condensat Mulai Muncul Tim Delta Pun Bersiap Untuk Menguji Senjata Kiptaan Klan Dan Akhirnya Mereka Pun Berhasil Membunuh Satu Condensat Hanya Dengan Satu Tembakan Tim Yang Lain Pun Mulai Turun Untuk Merangi Condensat Sedangkan Klan Madison Dan Sersantol Bertugas Menyusup Kedalam Masyarov Saat Mereka Masuk Kedalam Mereka Diserang Oleh Salah Satu Condensat Secara Santol Kemudian Meminta Klan Dan Madison Untuk Menuju Ke Ruang Laboratorium Sedangkan Dirinya Dan Rekannya Akan Menghadapi Condensat Sesampanya Di Laboratorium Klan Dan Madison Menemukan Kalau Para Ilmuwan Yang Didanai Pemerintah Resim Telah Memindai Manusia Pada Tingkat Molekur Menggunakan Percetakan 3G Canggih Untuk Mereplikasi Manusia Dalam Pentuk Condensat Kelayanan Juga Menemukan Kalau Para Ilmuwan Gagal Dalam Mengendalikan Condensat Jadi Awalnya Para Ilmuwan Menciptakan Condensat Untuk Mengenali Penciptanya Namun Karena Ada Kesalahan Teknis Para Condensat Tak Bisa Dikendalikan Dan Akhirnya Mereka Terlepas Lalu Menyerang Semua Orang Yang Ada Di Keduanya Kemudian Menemukan Perangkat Prosedur Suitdown Darurat Dimana Perangkat Tersebut Bisa Menghentikan Aktivitasi Condensat Dan Untuk Menonaktifkannya Klain Harus Mencabut 16 Kabel Yang Terpasang Di Perangkat Tanpa Pikir Pendek Klain Pun Mulai Mencabuti Kabel Kabel Sedangkan Tim Delta Masih Bertempur Melawan Condensat Saat ini juga Tiba-tiba Para Condensat Menyatu Lalu Menciptakan Sebuah Pusaran Condensat Yang Sangat Mematikan Satu Pas Satu Personil Tim Delta Terbunuh Sementara Mayor Sion Menggunakan Tenaga Terakhirnya Untuk Menyatukan Beberapa Senjata Plasmik Lalu Menembak Kepusaran Condensat Di Waktu Yang Sama Klain Berhasil Mencabut Semua Kabelnya Membuat Semua Condensat Yang Ada Langsung Membeku Lalu Hancur Setelah Itu Klain Dan Madison Menemukan Sebuah Ruangan Dimana Ruangan Tersebut Terdapat Puluhan Kapsul Yang Didalamnya Ada Otak Dan Sarah Manusia Yang Terhubung Kesalinan 3G Condensat Klain Menyipulkan Kalau Manusia Manusia Ini Masih Hidup Namun Mereka Kesakitan Klain Pun Mencabuti Kabel Kabel Penghubung Agar Mereka Bisa Mati Dengan Tenang Setelah Itu Semua Tim Kembali Ke Bangkar Sipil Klain Dan Madison Melihat Militer AS Dan Sekutu Moldova Pergi Kemudian Perang Untuk Mengambil Alih Kota Moldova Dari Pemberontak Tim Ekstraksi Juga Akan Digirim Tujuan Mereka Sendiri Klain Kemudian Mengucapkan Selamat Tinggal Kepada Madison Dan Sherry Lalu Ia Menaiki V-22 Opspray Untuk Dibawa Kembali Ke rumahnya Dan Film Pun Berakhir Oke Itulah Cita Film Spektral Semoga Kalian Terhibur Dengan Alucita Yang Saya Bawakan Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Dalam Penjelasan Pesan Yang Tidak Bisa Kita Ambil Dari Film Ini Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Baru 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 Baru